assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi bertemu di Bung Dio free mining info Oke guys update dari PCN mall Indonesia ya jadi sehubungan dengan tidak adanya lagi vendor atau display dari produk ya terutama Indonesia jadi semuanya sudah di take out ya takda usah di take out udah nggak ada lagi di homepage nya dan itu sudah mulai banyak beredar di media sosial bahwa karena harganya yang tinggi yang dijual tidak sesuai dengan konsensus sehingga dari PCM Global menetapkan itu tidak boleh untuk jualan atau vendornya tidak berhak untuk jualan tapi tidak begitu ya teman-teman itu salah ya jadi bahwa nah ini poin-poin satu bahwa sudah dengan regulasi PCM ya PCM tidak akan melakukan servisi terhadap harga jual vendor ini sudah jelas jadi vendor itu bebas menentukan harganya sendiri mau dia ikut konsensus mau enggak terserah itu ditetapkan oleh vendor Nah kita sebagai pionir sebagai pembeli yang berhak memilih-milih kalau kita tidak mau beli ya tidak akan tidak usah cari vendor yang mungkin harganya lebih baik seperti itu ya teman-teman jadi hanya kesepakatan antara pembeli dan penjual seperti itu dan eh mengenai Hai ya banyaknya itu ya komentar-komentar ataupun Hai opini-opini ya di medsos mengenai PCM ini ya sebenarnya kasian juga ya teman-teman ya ini kan baru awal ya memang sih kita paling gampang itu kan memberikan komen ya teman-teman ya menilai itu paling gampang sekali cuman ya kalau kita di sisi PCM ya saya yakin mereka pasti juga sudah berupaya maksimal ya gimana caranya supaya bisa berjalan dengan baik apalagi ini bukan hanya satu negara ya teman-teman ya enggak tahu mungkin enggak tahu juga saya yang berapa negara yang sudah aktif ya apakah mungkin 100 negara lebih atau gimana ini saya juga kurang tahu ya cuman ya inilah ya yang terjadi ketika di kondisi awal sudah diimum diinformasikan dari PCM nya bahwa ya ini adalah pilot trading ya teman-teman masih pilot jadi masih trial tapi transaksinya sudah real ya sekolah trial ya itu pasti banyak masih ada kekurangan masih ada error dan sebagainya nah yang kedua api chainmall memiliki tim verifikator internal dan tidak bergantung pada pihak ketiga jadi eh vendor vendor yang di tag down itunya barangnya dan tidak muncul lagi di home page itu karena ada beberapa hal ya jadi seperti misalkan kondisi barang barangnya baru atau bekas itu tidak dicantumkan juga mengenai ketersediaan unit misalkan war handphone warnanya apa saja terus garansinya seperti apa dan kalau garansi kan biasanya ada garansi toko ada garansi resmi ini ya teman-teman garansi resmi nya juga berapa tahun nah seperti itulah biasanya kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap ketika kita misalkan membeli barang di Tokopedia atau Shopee atau Lazada atau apapun itu ya Anda bisa bandingkan sendiri kok ketika Anda klik ya vendornya terus melihat barangnya pasti ya ya itu jauh sekali dengan vendor vendor yang sudah ada di Tokped ataupun Shopee ataupun Lazada ya Anda bisa bandingkan sendirilah seperti itu kekurangannya ya terus juga entitas PTP network tuh tidak ada jadi banyak yang mempersoalkan masalah eh apa ya list dari OJK investasi bodong katanya ya ini PTP network itu tidak ada ya teman-teman ya dan eh untuk investasi ya jadi kalau investasi bodoh setahu saya namanya investasi itu kita mengeluarkan uang atau kita mendepositkan atau menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut dan nanti kita akan mendapatkan imbalnya ya imbal baliknya itu dirasakan perjanjian besarnya berapa dan kapan dan kalau perjanjian tidak ditepati lagi dan ternyata mereka kabur melawa dana kita nah bisa lah itu dibilang investasi bodong nah kalau PTP network sendiri sejak awal saya ikut sampai dengan saat ini tidak pernah saya melakukan pendepositan uang ataupun dana ataupun apapun itu ya sih tidak pernah melakukan pembayaran apapun karena tidak pernah ada permintaan dari PTP network ya untuk penggalangan dana atau apapun itu ya jadi ya tidak bisa bisa dibilang investasi ya teman-teman ya jadi teman-teman harus lebih ya lebih bijak lah dalam membaca informasi ya oke selanjutnya yang poin kedua PCMall tidak berpartisipasi menyetujui atau membuat bahkan membeli ketakutan dengan konsensus harga tidak lagi dengan konsensus ya jadi tidak ada keterkaitannya jadi dia sama saya tidak menentukan berapapun harganya terserah dia hanya menyediakan tempat untuk melakukan investor atau jual beli ya teman-teman ya cuman dia bertanggung jawab terhadap vendor-vendor yang masuk jadi jangan sampai kita mendapatkan vendor yang tidak bener yang hanya membawa uang dan barang tidak datang tidak seperti itu ya oke itu aja dulu ya teman-temannya jadi mungkin update-nya seperti itu yang sama dengan saat ini masih blank ya belum ada barang belum ada vendor kita tunggu saja alur selanjutnya ya semoga semua berjalan dengan baik oke saya rasa itu aja teman-temannya masih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh